Ketua DPP-PDIP, Kuan Maharani, menegaskan bahwa kritik yang dilontarkan oleh calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, terhadap pemerintah bukanlah hasil instruksi dari partainya. Kuan menilai bahwa Ganjar pasti telah mempertimbangkan kritiknya berdasarkan data dan fakta yang dimilikinya sebagai calon presiden. Meskipun PDIP tidak memberikan instruksi khusus kepada Ganjar terkait kritik tersebut, Kuan mengakui bahwa hal tersebut akan menjadi evaluasi bagi partai, terutama terkait dengan penurunan elektabilitas yang disebut dalam survei. Kuan menekankan bahwa PDIP selalu terbuka memberikan masukan kepada pemerintah untuk perbaikan demi kepentingan rakyat, dan kritik yang disampaikan merupakan bagian dari upaya partai untuk memastikan kinerja pemerintah dapat diperbaiki.